Jesus, kami sungguh bersyukur untuk membaikkan Tuhan dalam hidup kami, pemeliharaan penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih kesempatan kami untuk beribadah kepada Tuhan di tempat ini, bahkan di rumah-rumah di mana kami berada, Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Tuhan sebentar kami juga setiapkan hati kami untuk menerima berkat firman-Mu, berapi hamba-Mu, berapi setiap kami, Tuhan. Berapi gereja-Mu di mana pun berada, umat-Mu di mana pun berada, hadirat-Mu tetap menyertai mereka. Puji nama-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sekarang puji hormat kemuliaan bagi Engkau. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat berbakti dalam rumah Tuhan. Dan saya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di tengah-tengah kita pada pagi ini. Mengucapkan selamat buat saudara juga yang bergabung bersama dengan kami di Instagram Live. Tuhan juga, saya yakin Tuhan juga berserta dengan saudara, seperti Tuhan juga menyertai kita di tempat ini. Bedanya cuma kalau kita yang di tempat ini agak kedinginan karena saudara tidak bersama dengan kita. Buat kita cuma yang ada di tempat ini, hadirat Tuhan ada di sini. Amin, saudara. Tuhan juga berserta dengan saudara kita yang di rumah, yang ikut kita bergabung lewat Instagram Live kita. Cuma bedanya buat kita yang agak kedinginan, nanti kita ada lemper, saya dengar. Jadi buat yang di rumah, saudara tidak dapat lempernya. Saya dengar lempernya buatan si Mimin, jadi pasti enak saudara jantinannya. Jadi saudara yang di rumah tidak dapat itu, saudara ya. Tapi kita dalam masa-masa yang penuh dengan tantangan saat ini khususnya di Singapura, mungkin ada kekhawatiran, ketakutan. Tapi firman Tuhan ingatkan kepada kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Jadi kalau kita tetap beraktifitas, kita tetap menjalankan kehidupan kita, ada tantangan dan kesulitan, tapi kita tetap percaya Tuhan pasti pelihara setiap kita. Amin, saudara. Jadi kita sungguh-sungguh bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, sebagai orang yang percaya, saudara, kita sebagai umat Tuhan kita tidak pernah terlepas daripada segala keadaan, tantangan yang ada dalam dunia ini. Krisis demi krisis mungkin bisa terjadi. Tapi dari firman Tuhan kita diingatkan bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dalam perjalanan yang sulit sekalipun, saya yakin bahwa kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan selalu cukup buat setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan untuk gereja kita, tema kita tahun ini tepat sekali untuk masa-masa yang penuh dengan tantangan ini. Bagaimana supaya kehidupan kita mengalami perubahan, baik perubahan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, maupun perubahan yang akan terjadi dalam dunia ini. Bagaimana Tuhan membentuk dan mempersiapkan kita untuk mengalami dan menghadapi tantangan dalam hidup ini. Dari firman Tuhan pada pagi ini, Sudara, kita akan ambil pelajaran dari kisah kehidupan daripada Abraham, Sudara. Kalau Sudara nanti mungkin baca Alkitab, karena kita mungkin supaya bersingkat sebentar, nanti saya akan bacakan ayat-ayatnya kepada Sudara. Tapi Sudara sudah familiar dengan kisah daripada kehidupan Abraham, Sudara. Dan sebelum namanya disebut Abraham, ia dipanggil sebagai Abram. Saya bacakan ayat firman Tuhannya kepada Sudara dari kitab kejadian fasalnya yang ke-12. Kemudian saya akan loncat lebih dahulu langsung ke kejadian fasal yang ke-15. Saya bacakan ayat 1-6 saja untuk Sudara. Dikatakan demikian, The Book of Genesis chapter 15, verse 1-6. We're reading from the Indonesian versions. Alkitab berkata, Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abraham. Akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hamtaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman. Coba lihat ke langit, hitung bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman Tuhan kepadanya. Demikian banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saya loncat ke fasal yang ke-17, dan skip to the chapter 17, verse 1 to 5. Ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Dikatakan demikian. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya. Akulah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak berjelah. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram dan ala berfirman kepadanya. Dari pihakku inilah perjanjian ku dengan engkau, engkau akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah ku tetapkan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Pembacaan firman Tuhan sampai sekian dulu. Ibu biar gak apa-apa, biar di dalam, supaya yang Instagram bisa tahu si Leon juga di dalam. Firman Tuhan ingatkan kepada kita, saudara, bahwa Abraham yang dipanggil oleh Tuhan, kalau saudara masih ingat namanya Abram. Ketika Tuhan memanggil Abram, dia memberikan visi yang besar kepada dia. Dia berkata bahwa Tuhan akan memberkati dia. Tuhan akan memberikan keturunan dan menjadikan mereka bangsa yang besar. Dan dalam kitab kejadian, Fasali yang ke-12 memberitahukan kepada kita ketika Tuhan memanggil Abraham umurnya 75 tahun. Sudah banyak pergumulan tantangan yang dia hadapi. Di umur 75 tahun bersama dengan istrinya Sarai yang juga belum punya anak. Mereka istilahnya Sarai itu mandu. Karena itu pada saat Tuhan memanggil dia, Tuhan memberikan visi, Tuhan memberikan misi yang besar kepada mereka untuk mereka mengikuti Tuhan dan Tuhan akan memberkati kehidupannya. Tetapi dalam Fasal yang sama di Fasal yang ke-12 ketika Tuhan memanggil Abraham. Kita diingatkan ada orang-orang yang menyertai Abraham. Yaitu ketika itu ada Lot, yaitu keponakan daripada Abraham yang sesungguhnya kalau kita baca dari kisah kehidupannya, Lot bukanlah orang yang sangat baik. Dia orang yang sangat mementingkan diri sendiri. Dia orang yang tidak tahu berterima kasih. Demikian juga berserta dengan dia dalam panggilan itu adanya bersama dengan dia Sarai. Sarai sudara adalah seorang wanita yang kalau sudara perhatikan bukan seorang yang sangat gadli, bukan seorang yang sangat rohani. Beliau yang memusulkan supaya Abraham mengambil gundiknya, pembantunya menjadi istri bagi Abraham untuk melahirkan keturunan. Yang kita tahu pada saat nanti keturunan dilahirkan oleh Hagar itu sudara, merupakan orang yang akan menjadi keturunan, yang menjadi musuh bagi bangsa Israel, umat Tuhan. Bukan hanya masalah pada keluarga itu, tapi masa berkelanjutan dalam kehidupan bangsa Israel. Nah beserta dengan Abraham juga sudara ada orang-orang yang disebut kepunyaan Abraham, yaitu orang-orang yang kemungkinan besar adalah budak-budak yang juga dari status yang rendah, mungkin juga pendidikan yang rendah, mungkin juga dengan segala kekurangan dan keterbatasannya. Nah sama juga dengan hidup sudara dan saya sebagai umat panggilan Tuhan. Dalam perjalanan kita mengikuti Tuhan, ada orang-orang dalam hidup kita yang tidak sempurna. Ada orang yang mungkin mementingkan diri sendiri seperti Lot, ada orang yang tidak tahu terima kasih seperti Lot, mungkin juga ada orang yang seperti Sarah yang begitu dekat dengan kita, yang mungkin kurang beriman, yang mungkin suka mengambil jalan pintas, mungkin juga ada orang-orang sekitar kita yang berjalan bersama dengan kita, yang mungkin sudara banyak kekurangan dan keterbatasannya, selain itu kita sendiri seringkali ada kekurangan dan keterbatasan kita. Tapi justru itulah sudara, jangan membuat kita menjadi berkecil hati untuk tetap mengikuti panggilan Tuhan dan mencapai visi yang Allah berikan dalam hidup kita. Bukan itu saja sudara, kalau kita baca kisah daripada Abraham ini yang dipanggil oleh Tuhan. Abraham juga harus mengalami perselisihan dengan Lot, sudara. Baik, kalau kita punya panggilan dalam hidup kita, mungkin juga istri kita, suami kita, anak-anak kita, teman gereja, atau teman kerja, partner kita, kadang-kadang juga begitu kita ada perselisihan, salah paham, mungkin ada argumen, mungkin ada ketidakcocokan sana dan sini, dan itu bagian dari kehidupan kita. Katakan sama-sama bagian kehidupan kita, dua, tiga. Bagian kehidupan kita. Nah, demikian juga dengan Singapura ini, sudara. Ada sebagian gereja yang memilih, udah tutup kebaktian. Ada orang bilang, oh itu kurang beriman, gitu sudara. Tapi ada orang bilang, itu sangat bijaksana. Ada orang juga, sudara, seperti kita tetap ada kebaktian. Ada orang bilang, apa? Wah, imannya besar sekali. Ada orang bilang, wah itu kurang hati-hati, gitu sudara. Nah, banyak sekali perbedaan itu, sudara. Dan yang paling tidak tepat adalah, kalau kita mulai melempar ayat, sudara. Kita saling menyalakan, atau saling membenarkan diri dengan ayat-ayat kita. Yang tinggal di rumah, sudara, kita membenarkan diri dengan ayat-ayat firman Tuhan. Yang kebaktian membenarkan diri dengan ayat firman Tuhan. Yang kebaktian menyalakan orang di rumah dengan ayat firman Tuhan. Yang di rumah menyalakan orang yang kebaktian dengan ayat firman Tuhan. Justru itu jangan dilakukan, sudara. Yang perlu kita lakukan adalah, bahwa kita saling mendoakan, dan saling mendorong satu dengan yang lain. Khususnya pada masa-masa krisis ini. Nah, kadang-kadang, sudara, yang perlu kita doakan juga secara khusus itu adalah para pemimpin. Pemimpin baik, pemimpin negara, maupun juga pemimpin rohani. Nah, sudara tahu di Singapura ini ada yang terinfeksi, itu pendeta. Nah, kemungkinan besar pendeta itu gembala sidang, itu yang ada di upfront, ada jemaat yang sakit, mungkin ini cuma mungkin saja. Ada jemaat yang sakit, apa yang dilakukan sebagai gembala sidang? Mungkin datang memunjungi, mungkin datang mendoakan, mungkin datang tumpangin tangan. Eh, tidak sadar, sudara, terinfeksi. Oh, kita mendoakan mereka, orang-orang seperti ini, yang ada di depan. Kita berdoa untuk para perawat, kita berdoa untuk para dokter. Justu di China, sudara, begitu banyak ribuan. Para perawat dan dokter yang terinfeksi, mereka berada di depan. Coba sudara bayangkan, kalau semua orang ketakutan dan tidak mau mendekati karena ada infeksi, kemudian rumah sakit, tidak ada yang bekerja, sudah bisa membayangkan betapa bahayanya masyarakat dan dunia ini. Termasuk juga, sudara, di Singapura beberapa waktu lalu, orang borong indomie. Borong tisu, sudara, toilet tisu. Yang kita gak memikir, kenapa ya? Kita orang Indonesia kan, ya air aja cukup lah, sudara. Gak perlu toilet tisu, betul gak, sudara? Kita kalau gak indomie, ya kita bisa bikin soto lah di rumah. Bikin panik, sudara, justru itu, justru kalau dalam keadaan krisis, kalau kita panik bisa melakukan perkara-perkara yang salah. Seperti yang terjadi, yang mengalami oleh Abraham. Kembali ke Abraham, sudara. Dipanggil oleh Tuhan, dia berjalan bersama dengan orang yang tidak sempurna. Dia juga tidak sempurna. Demikian juga ada perselisihan. Kemudian ada kesalahpahaman yang terjadi. Kemudian juga ada terjadi peperangan yang harus dia lalui. Nah, sudara, kita tidak pernah mengatakan kepada kita, kalau kita ikut Tuhan, panggilan Tuhan, kalau kita setia sama Tuhan, semua berjalan mulus. Tidak demikian. Tidak berarti jadi orang Kristen kebal dengan infeksi. Buktinya ada pendeta yang kenal. Tapi dimanapun, apapun keadaan situasi kita, kita harus tetap percaya, kasih karunia Tuhan selalu cukup buat kita. Amin, sudara. Kadang-kadang kita bilang, aduh, kasihan ya. Ada orang pendeta kesaksian begini. Saya lihat dia, oh iya Pak Sudhan, ya Ong, dia kebaktian di sini, dia kotak. Dia kunjungin cematnya dulu yang sakit. Yang kena kanker, sudara, berapa tahun, sudara. Dia ingin kasihan sama dia, justru dia datang, sudara, merasakan dia terhibur. Kenapa dia merasa terhibur? Karena orang yang sakit, merasakan kasih karunia Tuhan yang selalu cukup dalam kehidupannya. Nah yang kedua, sudara. Pada waktu kita mengikuti panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, pada saat kita mengalami tantangan dan kesulitan dalam kehidupan ini, kadang-kadang kita bisa melakukan kesalahan, kadang-kadang kita mungkin juga bisa tersandung, kadang-kadang kita bisa melakukan hal yang tidak benar oleh mungkin karena kita panik, mungkin karena kita takut, mungkin kita terlalu khawatir, sudara. Dan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya ayat firman Tuhan yang saya bacakan kepada sudara tadi dari kejadian 15, Tuhan datang kepada Abraham, berkata, Abraham, jangan takut, akulah perisaimu. Baik, saya bacakan sekali lagi. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan, jangan takut, Abraham, akulah perisaimu. Nah, sebagai manusia, sudara, di keadaan kita sekarang ini, kita perlu bijaksana. Kalau masuk gedung gereja tadi, kebaktian-kebaktian, sudara, di cek temperatur dulu. Kalau yang misalnya demam, ayo pulang dulu. Cek dulu ke rumah sakit, cek dokter dulu, sudara. Kalau kita misalnya pagi ini, kalau sudara ada yang biasa, kebiasaan, jabat tangan. Lupa, oh ya, jangan jabat tangan. Ya, itu precaution itu kita berhati-hati. Kita pakai sanitizer, sudara. Supaya kita kenapa? Hati-hati, bijaksana. Katakan apa, sudara? Bijaksana. Jangan sembarangan. Jangan saat-saat begini, seperti ini, sudara. Oh ya, gak apa-apa. Ada perlindungan Tuhan. Anda ke rumah sakit, kemudian sudara ke tempat ICU, orang sakit kena infeksi, sudara. Jangan begitu, sudara. Tidak bijaksana itu namanya. Kita perlu bijaksana. Tapi, sudara, mau sehati-hati apapun, kadang-kadang terlewatkan. Betul gak, sudara? Coba sudara bayangkan. Dokter perawat di rumah sakit, apa kurang hati-hati? Sudah pakai semua perlindungan, tapi bisa juga kena. Banyak tantangan di luar kemampuan. Demikian juga dengan manusia. Sehari ini kita diingatkan, sudara. Dengan kemajuan teknologi yang begitu luar biasa, manusia takut dengan virus yang kecil yang tidak kelihatan dengan mata. Dengan kemajuan manusia yang begitu luar biasa, dimanapun orang bisa dengar kita kontak kebaktian, mungkin di Indonesia, di Amerika, lewat Instagram live kita, sudara. Tapi dengan virus yang kecil yang tidak kelihatan, sudara. Orang ketakutan di mana-mana, belum ketemu obatnya, belum ketemu vaksinnya. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Sebagai orang percaya, dalam mengikuti panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, kita diingatkan sekali lagi. Perlindungan kita yang paling sempurna adalah Tuhan. Ada serangan, tapi dia perisai kita. Ada virus, dia perisai kita. Ada perlindungan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Meskipun Abraham, sudara, adalah diperhitungan sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh iman, karena dia percaya kepada Tuhan. Tetapi tidak berarti, dia tidak pernah melakukan kesalahan lagi. Kejadian fasal 16, bahkan fasal berikutnya, Alkitab memberitahukan kepada kita, Abraham mendengarkan nasihat istrinya, dan mengambil Hagar sebagai istri yang kedua. Kemudian Hagar melahirkan anak yang namanya Ismail, yang kemudian hari, sudara, menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan bagi keturunan Abraham dan Sarai. Dan kalau sudara tahu, menurut penelitian sampai sekarang ini, kenapa di Timur Tengah tidak pernah ada perdamaian hingga saat ini. Di Asia Tenggara, kita sudah menikmati 70 tahun nikmat perdamaian, tidak ada peran. Tapi di Timur Tengah, sampai sekarang ini juga, peran tidak selesai. Kenapa, sudara? Karena Ismail, melahirkan keturunan-keturunan yang sekarang ini, ada di Timur Tengah. Yang selalu berantem, dan peran, bahkan dengan bangsa Israel. Nah, sudara yang kekasih dalam Tuhan, semua itu karena kesalahan yang dilakukan oleh Abraham dan Sarai. Nah, kita juga bisa melakukan kesalahan, sudara. Kita ikut Tuhan, kadang-kadang karena ketakutan, kita melakukan kesalahan. Kita ikut Tuhan, sudara. Kadang-kadang mungkin ada perkara yang lain, karena kelemahan kita melakukan kesalahan. Tapi firman Tuhan ingatkan kepada kita, sudah dengarkan baik-baik. Jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan itu setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau sudara merasa tidak sempurna, Anda merasa mungkin tidak sempurna pada masa krisis ini, karena seringkali justru pada saat krisis, pada saat ada masalah, ada hal yang sangat besar, kelihatan akan kekurangan, keterbatasan kita. Kelihatan kesalahan kita. Dan pada saat kita kelihatan, kesalahan, kekurangan kita, apa yang kita lakukan? Putus asa dan kecewa? Jangan. Kita kembali datang kepada Tuhan. Kita datang kembali berserah, dan berharap, dan bersandar kepada Tuhan. Nah yang luar biasa, yang ayat yang saya bacakan di fasal iya ke-17 tadi. Alkitab mengingatkan kita, setelah kejadian semua ini dipanggil oleh Tuhan, ada masalah, ada tantangan, ada perselisihan, ada kesalahan, ada kesalahan yang luar biasa dilakukan besar oleh Abraham dan Sarai Sudara, Tuhan tidak meninggalkan dia. Demikian juga kita. Kalau kita melakukan kesalahan, kekurangan, keterbatasan, bahkan kita jatuh sekalipun Sudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan ada ayat firman Tuhan yang bunyinya demikian, kalau kita tidak setia, Tuhan itu tetap setia. Kalau kita meninggalkan Tuhan, Tuhan berjanji selalu menyertai kita, Tuhan tidak meninggalkan kita. Demikian juga Abraham setelah melakukan kesalahan, justru Tuhan datang kepada Abraham, dan kalau kita berkata ketika dia berumur 99 tahun Sudara. Ini luar biasa. Tuhan datang lagi kepada Abraham, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, Tuhan berkata demikian, Akulah Allah yang maha kuasa. Ayo bacakan sama-sama dengan saya, ayo firman Tuhan, katakan dua, tiga, Akulah Allah yang, ayo lebih keras lagi, katakan apa Sudara? Akulah Allah yang, Allah yang kita sembah adalah Allah yang, ayo lebih keras lagi, Allah yang kita sembah adalah Allah yang, maha kuasa. Maha kuasa artinya apa Sudara? Maha kuasa artinya apa? Dia punya segala kuasa. Dengan kata lain Sudara, kuasa apapun di dunia ini, baik itu kuasa virus, kuasa apapun, Tuhan kita lebih besar kuasanya. Kuasa dosa, kuasa iblis, Tuhan kita lebih besar kuasanya. Ku Sudara dan saya punya kuasa, tapi keterbatasan kuasa kita. Bagi Abraham dan Sarai, Sudara Sudara, dia punya kuasa lagi, termatas. Kenapa? Karena Abraham sudah umurnya 99 tahun. Mana bisa punya anak? Istrinya juga sudah tua. Waktu dikasih tahu, kamu akan punya anak, dia ketawa. Tidak punya kuasa cukup, untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Tapi Tuhan mereka adalah Tuhan yang maha kuasa. Demikian juga Sudara dan saya. Amin Sudara. Nah kemudian Tuhan berkata, bahwa Tuhan akan memberikan, menjadikan dia sebagai Bapak yang besar, sejumlah bangpa-bangsa, dan kemudian namanya diubah menjadi Abraham, menjadi Abraham. Nah kalau kita perlu terjemahan, Abraham itu artinya apa? Oh artinya dia adalah Bapak yang dimuliakan. Kemudian Abraham artinya apa? Dia adalah Bapak daripada banyak bangsa. Kan perlu diterjemahkan, diartikan dulu. Kalau Indonesia biasanya tidak perlu, namanya sudah seperti biasa, kalau orang Abraham sama sesama Ibrani, tidak perlu arti nama kamu apa? Tidak perlu ditanya Sudara. Karena nama itu sudah artinya di situ. Kalau kita di Indonesia, misalnya mungkin tengah-tengah kita, ada namanya untung Sudara. Tidak perlu ditanya nama arti kamu apa? Ya untung Sudara. Jadi Abraham sama Abraham, itu sudah tidak perlu ditanya. Abraham, artinya apa Abraham? Tidak perlu ditanya, mereka sudah tahu bahasa Ibrani-nya artinya, Bapak daripada banyak bangsa. Nah kenapa itu penting? Bagi Tuhan merubah namanya. Karena untuk merubah identitasnya Sudara, untuk merubah daripada hanya Bapak yang dimuliakan, meskipun belum punya anak, meskipun sudah tua, Tuhan yang maha kuasa, sanggup melakukan segala perkara, yang tidak punya anak sekalipun, dia akan menjadi Bapak daripada banyak bangsa. Setiap kali Sudara bisa bayangkan Sudara, umur 99 tahun, kemana-mana dipanggil Sudara, mungkin istrinya panggil, Bapak banyak bangsa. Mungkin juga pembantunya, mungkin juga tetangganya. Mungkin orang mulai ketawa, terus 99 tahun gak punya anak, mau jadi Bapak segala bangsa. Mimpi lu, gitu kan, biasanya kan. Kalau di Indonesia sekarang namanya itu, Halu, gitu pada istilahnya. Haluisasi. Mana bisa, mana mungkin. Tapi kemana-mana dia, Sudara, dia berani itu sudah namanya Abraham, Bapak segala bangsa, padahal gak punya anak, Bapak segala bangsa, padahal gak punya anak. Nah coba sudah bayangkan hari ini, misalnya Tuhan ubah nama Anda, menjadi konggo merat. Kemana-mana, bukan Robi lagi, konggo merat. Nanti orang tanya, lu punya duit berapa? Belum banyak. Kok konggo merat? Kira-kira begitu Sudara. Apa itu gak malu? Apa itu gak bikin Sudara minder? Apa itu gak bisik banyak orang ngocehan Sudara? Itu pasti banyak Sudara. Nah tapi penting bagi Abraham, penting bagi Allah, untuk merubah mindset, untuk merubah sifat, untuk merubah hati, untuk merubah iman daripada Abraham, dari yang tadi bergantung kepada manusia, bergantung kepada kemampuannya, sekarang bergantung kepada Allah. Namanya Sudara ada Bapak daripada banyak bangsa, meskipun belum punya anak di umur 99 tahun. dengan kata lain, Abraham perlu berjalan dengan iman. Dan kita juga sama Sudara. Alkitab berkata, waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah ciptaan baru. Katakanlah kita apa Sudara? Ciptaan baru. Sekali lagi, kita apa Sudara? Ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalui, yang baru sudah datang kita ini, meskipun Sudara kelihatannya sama, bentuknya sama, bahkan mungkin tambah tua. Saya baru sadar, waktu lihat foto anniversary kita, saya sama istri saya, saya foto, saya lihatin, kok tua banget saya ya. Istri saya suka dengar begitu Sudara. Waktu saya bandingkan berapa tahun lalu, kok rasanya kok tua ya. Bandannya sudah tambah tua Sudara. Kadang-kadang keadaan kita tidak bertambah baik secara just money. Mungkin keadaan kita tidak bertambah baik secara ekonomi. Mungkin situasi Singapura tidak bertambah baik Sudara keadaannya. Mungkin hari ke hari, minggu ke minggu. Tetapi bagi Sudara dan saya, Alkitab mengingatkan kita, bahwa Sudara dan saya adalah orang pilihan Tuhan. Sudara umat kesayangan Allah. Sudara ada biji matanya Allah. Sudara adalah orang yang disertai Tuhan. Dulu Sudara hidup dalam kegelapan, sekarang Sudara terang. Dulu kita hidup sebagai orang yang tidak punya pengharapan, sekarang kita punya pengharapan. Dan itu harus menjadi panggilan dalam hidup kita.